terima kasih saya sampai lupa saya sampai lupa ambil saja tidak apa-apa tadi pagi hari menawarkan segelas susu saya tidak suka susu jadi saya minta air putih saja tapi terima kasih saya sudah lulus ataupun sudah selesai di rekan ini pagi Alhamdulillah semuanya biasa saya itu merasa terlom saya sangat bahagia pada malam hari ini sangat bahagia sekali saya juga bahagia tidak menyangka saya juga bisa melulus selama 40 hari 40 malam tanpa dihidur tanpa minum bisa hidup gitu ya di sana kamu suka bercanda anak muda iya saya herbal seperti itu sebentar lagi saya masih terlompok kenyang sekali masih mau lagi serundeng di dalam masih banyak serundeng campur lokan serundeng campur lokan saya pikir tadi bulu-bulu kerikil bukan memang kalau lokan itu dicampur sama parutan kelapa itu dibuat serundeng seperti itu ya hitam-hitam kayak kerikil ya itu bukan lokan master jadi apa gulang kaling gulang kaling iya iya ternyata kiai bisa bercanda juga terima kasih atas hidang saya sangat kenyang sekali sudah maaf bahagia saya sudah merepotkan disini tidak puasanya di luar bukanya disini disuruh malah bahagia saya sudah lulus daging mau ke sana daging alhamdulillah tadi kita habis potong kurban saya tidak makan daging kambing-kambing tidak saya itu lebih suka di daunan di daunan oh berarti ini pangan aneh saya itu hewan bukan seperti di daunan ubi seperti itu iya 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 pakis ya iya ataupun kangkung saya suka kangkung itu ada kepanjangannya itu kisana jangan diperbanyakan kenapa pak kia ini bisa menyebabkan penyakit termasuk kangkung itu itu gak boleh itu kisana karena kangkung itu dia mempunyai energi kepanjangan yang sangat dasyat itu kangkung itu ada artinya mengkangkang sama mengkungkung guyon iya saya bingung bingung kenapa kisana malam ini saya itu mau tinggal di mana oh pak depokan ini karena karena padepokan ini sudah biasa disamperi sama orang-orang pelarian saya saya tidak bermaksud seperti itu seperti itu disana enggak bercanda ini dari kamu kormat kita terima kasih karena kenangan ini membantu padepokan kita juga saya sangat ingin mengabdi padepokan ini ya kami tidak melarang anda tapi kan anda juga mempunyai padepokan tau jadi bagaimana menurut guru anda nantinya padepokan saya itu dulu padepokan yang dikenal sangat sopan dan sangat hebat tapi di suatu hari ada yang iri dengan padepokan kami dan menyerang para santri-santri kami hingga tewas subuh apa nama padepokan itu itu rahasia rahasia tapi yang menyerang padepokan kami juga orang dari padepokan juga sama-sama padepokan bersaingan itu entahlah saya tidak tahu apa tugian mereka berarti nasibnya serupa dengan padepokan kami ini tidak hanya satu ataupun dua perguruan yang ingin menghancurkan padepokan ini tapi padepokan kalian tidak memakan korban seperti kami kalau padepokan kami semua hancur masing-masing yang mana bisa melarikan diri maka akan selamat tapi bagi yang tidak akan mati itu mati astagfirullahaladzim perbantayan itu tidak akan saya lupakan sampai ada masanya nanti saya akan balas dendam kepada padepokan tersebut karena kalau kita menyimpan dendam sampai kapanpun itu tidak akan berakhir selalu timbul masalah jadi istri-istri kemangan ini bukan menyimpan siapir iya termasuk istri saya pun tewas di padepokan ini subhanallah kok sampai segitunya ke sana belum lama sekali belum lama belum saya itu mencari titik terangnya makanya saya itu berkelana sebagai padepokan dimana sebenarnya posisi padepokan yang telah mengancurkan padepokan kami tapi sepertinya saya sudah mendapat titik terang dimana tetap padepokan itu tapi saya belum berani karena padepokan itu sangat dipakari dengan kekuatan yang sangat luar biasa masyarakat anda gimana padepokan itu mempunyai pendekar-pendekar yang sakti ataupun santri-santri yang sakti yang tidak bisa kami lawan begitu mudah itu apakah tidak jauh dari sini padepokan itu padepokan itu sebenarnya tidak jauh tapi saya tidak tahu jalannya dimana bagaimana anda bisa karena disini belum ada sih padepokan lain saya belum tahu pasti saya hanya mendengar dari pembicaraan orang-orang sekitar ataupun warga-warga sekitar saya sudah tahu pasti padepokan itu mempunyai kekuatan besar atau tidak intinya saya akan berusaha untuk mencari kelemahan padepokan yang telah memenuhi istri saya semoga semoga terima kasih saya hanya ingin saya hanya ingin kamu saja pakai air yang sudah bulan lebih alam tapi hilangan baik itu tidak mungkin begitu mudah hilang pagi air ya mudah-mudahan kami bisa membantu anda untuk mencari padepokan itu bisa terima kasih terima kasih ketika saya mendengarkan yang namanya padepokan tubuh saya itu gemetar panas sehingga saya itu seperti kaya disetrum atau bagaimana mungkin pengaruh juga saya mendengarkan padepokan tentang sejagat ini intinya padepokan orangnya baik-baik di semua tidak seperti padepokan yang menyerang kami memang bantai kami saya cukup kehatian atas namanya jadi namanya kita semoga terima kasih terima kasih terbarat dan kita terima kasih dan menemukan dan menjolongi dengan itu tetap berletan disumpang oleh manusia dan menemukan terima kasih tapi hati saya ini belum baik bagi ayat bukankah isu-isu atau kabar-kabar dari orang siapa yang berniat buruk di padepokan ini atau mempunyai kekuatan jahat tidak akan mampu menembus padepokan ini saya tahu saya tahu itu tidak buruk untuk padepokan kami tapi saya itu masih mempunyai rasa amarah yang sangat tinggi Pak apakah saya bisa masuk di padepokan yang sangat menggai mulai sekarang dengan kemarah itu hilangkan terlebih dahulu bertenang beristirahat 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 sambil beristirahat di padepokan kami beristirahat padepokan ini bagi sangat mudah sangat mudah dan sangat mudah dimasuki tidak seperti padepokan manapun menangkai warangan peraturan yang tidak bisa dipenuhi untuk menunjuk padepokan ini tanpa syarat bisa masuk ke padepokan tersebut ayo lagi sana mari kita masuk ke dalam silahkan kenapa 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 lagi kita rasa berat apa karena aku masih mempunyai sifat amarah yang ini tamu saya dan gitu bang Sabang Assalamualaikum Waalaikumsalam Di sini saja Pak Di sini saja Mas Saya ingin di sini saja Kita pakai air ya Kita pakai air Saya ingin di sini saja Saya cuma nonton Minum kopi Saya minta maaf Kenapa ke sana Saya ingin di sini Pengaruhkan dengan itu Terima kasih Umur jenangannya Ini adalah Apakah karena saya Tirakan Jadi tubuh saya seperti ini Bisa jadi sekali Karena kan jenangannya Masa makan Jaman waktu H45 Kenapa kamu Begetar seperti itu Tidak sahabat Ada apa ini Kenapa Tidak apa Kenapa Kenapa beliau Seperti kita bantu Dengan salawat Aduzubillahimin a'i sehatan A'wajim Bismillahirrahmanirrahim Salawat Salawat Salam Salawat 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 Allah Allah ya Muhammad alaihi salam maulah ya karimun habibana ya Sayyidina kenapa beliau Hai kenapa kamu ke sana Hai Astagfirullahaladzim ha 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 luar biasa sangat luar biasa pada pokokan kalian setelah ma 40 hari 40 malam aku besok Medi demi untuk menjebalkan pada pokokan kalian ternyata tidak berhasil semangin aku masuk ke dalam semangin Kepakar ke kita masih masuk ke depan ini jembok tapi ketahuilah akulah diberi seperti sama yang dapat masuk ke gerbang kalian walaupun tidak sampai ke dalam karena kamu memakai raga itu tapi saya tidak bisa merasakan tapi pandai dia terjadi pada epokan ini tubuhmu selalu menggetar berkiai terima kasih atas apa yang kau beri berkiai tapi ingat aku akui pada epokan ini sangat luar biasa sehingga tubuhku tidak sanggup menahan hawa panas yang mengerong-rong tubuhku untung aku memakai tubuh kesetria daripada epokan ini kalau tidak aku mungkin sudah menjadi abu di dalam saya dari tadi sudah curiga Pak Kai dari colo tehannya saya juga sudah mengerikan itu dengan pelajar tidak ada pertama datang dari sepokan ini dan dia telah menggelepas sepade bukan yang telah kukasakan itu adalah sepade bukan rogo birowo yang telah dihancur dengan guru kalian karyo itu ini karena sebab kalian semua gambung karena kalian dijalankan dan para bisan istriku dibunuh dengan dia inilah sebabnya aku menutup balas dan ratuku pun telah mati buatnya untung saja untuk memancing aku lebih dalam masuk kepada epokan ini agar aku terpangkap bukan begitu maksudmu kiai aku tahu aku coba untuk menutupi agar hati aku tidak terbaca denganmu apa yang kamu pakai? sehingga saya tidak bisa mengerikan itu nyambrong mempunyai seribu pengikut dan dari pasukan jin ataupun manusia yang akan mengembur pada epokan ini kamu tidak henti-henti yang ingin rusak pada epokan ini karena ingin balas dendamu itu nyawa harus dibalas dengan nyawa pak kiai darah harus dibalas dengan darah ingatlah para gesatria pada epokan sendang sejaga telah menghancurkan pada epokan kami hingga para santri-santri pada epokan kami dewas dibuat mereka dan ratumu juga tahu karena ulah dan tingkah kalian itu di luar nama batas kalian kami itu tidak pernah mengganggu kalian tapi kenapa kalian ku jampur karena kami merasa terutih bahkan para warga tidak mengadu kepada kami ya mana mungkin kami jadi begitu saja kami memang pekerjaan kami itu menumbalkan para gadis-gadis desa untuk tumbal ratu kami agar ratu kami awet mudah tapi pada epokan kami itu tidak pernah terutih karena kalian penyebabnya aku ingat kiai bukan kami penyebabnya karena jalan kalian itu sudah salah salah kau termasuk juga ikut campur di waktu penyerangan itu kiai aku sangat mengenalimu walaupun aku tidak pernah melihat wajah sinu tapi bau harummu yang menjadi pedoman kanku dan kau lah penyebab juga kehancuran pada epokan kami kiai malam ini kuyatakan salah satu antara kita ada yang gugur kuyatakan kita perang malam ini dengan bermimpi kamu untuk menang ya aku memang tidak yakin dengan kekuatanku tapi ketahuilah dengan ritualku yang selama ini kujatakan kekuatanku mungkin kau sudah bisa mempercayai kiai mantap saya itu meratakan kenapa kau terkejut kau heran dengan kekuatanku hari ini aku akan menghentikan kiai menghentikan denganku ini tapi berapa nyawa yang telah dibunuh dengan guru kalian pemulihan mingkar mingkut dengan korong akarong mingkar 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 Nanyi ngejo nanti lali Di wajah terus sampe pitumbungi Kau ku sabar, iku wajib Biar bagus, waktu wili Ayo master, tak terkain semua Pasti bisa lulus dalam amalannya Dan jadi luar biasa Tapi ingat, ilmu pati Makin menunduk, karena berisi Jangan sombong, tetap rendah hati Karena ilmu datang dari niat hati Masih bersama kami disendang sejagat Pada epokan hebat tanpa latihan yang berat Alaman lengkap adil langkat Setabat, 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 setabat Promot, mari belajar Master butter, ikut PSS Dilihat pinter, ilmunya banyak Dan bermanfaat, ini ilmu baik Bukan ilmu secara, cinggu ngomongi Mari ikut dia, co simpan denga Mirinja rawat, ikut ku iso ikhlas Sapa lantau wakal, ilmu Bisa mancing jawet pekal Oceun jaluk, nangin kutu sabar Marko ilmu ikut, koyo kembang mekar Kapi iso merkuo, ono poros Tetap semakan master butter, salah PSS Gospen Iumu 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 Terima kasih. Terima kasih.